Intro Setelah mencabut gugatan terhadap Menkopol Vuka Mahfud MD, Kedipimpinan Ponpes Al-Zaitun Panji Gumilang, menggugat Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil. Alasannya Rituan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Atas gugatan tersebut, Pemprov Jawa Barat siap menghadapinya. Dikutip dari TribunJabar.com pada Sabtu 22 Juli, Kuasa Hukum Panji Gumilang, Hindra Effendi menjelaskan, Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-kesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al-Zaitun yang menyoroti pembentukan tim investigasi yang datang ke Al-Zaitun. Sementara itu Pemprov Jawa Barat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang. Kepala Kesbangpol Pemprov Jabar, Lip Hidajat, mengatakan pihaknya sedang menunggu substansi materi gugatan yang dilayangkan. Lip mengaku baru tahu jika Panji Gumilang melakukan gugatan. Pihaknya pun belum mengetahui apa isi dari gugatan tersebut. Menurutnya gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang merupakan hal wajar. Oleh karenanya sebagai negara hukum, Pemprov Jabar bakal menghadapi gugatan tersebut. Kepala Kesbangpol Jawa Barat menjelaskan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat bisa saja respon Panji Gumilang terhadap tim investigasi yang dibentuk Rituan Kamil beberapa pekan lalu.